Saya akan memperagakan formula pernafasan dari Dr. Andrew Weil yang dikenal dengan 478. Formula ini sangat murah dan mudah, tapi sangat efisien. Mengapa? Karena kita bisa mengontrol nafas kita, padahal nafas itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dan bisa juga tidak kita kontrol. Jadi dia akan menyeimbangkan dua sistem, yaitu tonus sistem dari para simpatis, di mana kita istirahat dan mencerna, dan tonus sistem simpatis yang fight and flight. Jadi teknik ini akan menyeimbangkan. Teknik ini bisa dilakukan dua kali satu hari, dan kuncinya memang dilatihan. Dan setiap kali Anda melakukan, melakukan empat siklus, tidak lebih dari itu. Setelah satu bulan, mungkin frekuensi bisa lebih sering lagi. Tetapi jangan lakukan lebih dari empat siklus sekali latihan pernafasan. Saya akan mencontohkannya, empat, tujuh, delapan. Empat itu tarik nafas, empat hitungan. Lalu ditahan nafasnya, tujuh hitungan. Lalu dikeluarkan lagi nafasnya, delapan hitungan. Waktu kita menarik nafas, itu kita tarik nafas melalui hidung, empat hitungan. Lalu kita tahan, tujuh hitungan. Lalu kita buang nafas itu, delapan hitungan, dengan bersuara lewat mulut. Lalu kita buang nafas. Lalu kita buang nafas. Lakukan dua kali satu hari, mungkin sekitar pagi hari, dan sebelum tidur. Ini akan membuat denyut nadi kita. Tidak terlalu cepat lagi, tekanan darah kita menurun, dan kita tidak terlalu cemas lagi. Tentu tidak langsung, dan kalau Anda rajin berlatih, kira-kira empat sampai enam minggu Anda bisa mendapatkan hasilnya. Bisa cek video di Youtube Dr. Anjume.